Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog Diri Jurni, jadi hari ini saya hanya ingin ceritakan pengalaman saya kemarin Kamis 8 November 2018 di Safeway Sentong jadi konten ini hanya, ya konten remeta yang melah, tapi semuanya ada manfaatnya buat Anda jadi kemarin itu saya ada pertunangan dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing untuk test ride motor terbaru mereka, Yamaha R25 terbaru nah, pengalaman motor ini sebenarnya saya sudah tulis di bkd.com Anda tinggal masukkan kata kunci Yamaha R25 dan Anda bisa menemukan setidaknya 2 artikel di sana tentang motor terbaru firing 250 cc dari Yamaha ini jadi tidak ada perubahan dari sektor mesin, jadi perubahan signifikan itu hanya pada sektor firing yang membuat aerodendamikannya itu jadi lebih baik dan upside down di suspensi yang depan sehingga membuat handling motor itu lebih baik khususnya di tipungan nah, motor ini juga diklaim memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding kata sebelumnya karena perubahan aerodendamika tadi itu jadi 8 km per jam, menambah kecepatannya dibanding kata sebelumnya nah, pengalaman saya itu kemarin itu, tanggal 8 November itu jadi pengalaman baru buat saya karena ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya itu pakai warpak balap guys nah, Anda bisa lihat fotonya di sini nah, kalau kata orang kan no picture itu hoax, jadi ini ada fotonya waktu saya pakai warpak balap terus kemudian, ini juga ada foto saya di atas R25 ini, sesaat sebelum sesi atau kesempatan saya mengendarai motor sport ini nah, yang saya ingin ceritakan di sini ada dua pertama, itu bagaimana sih rasanya berada di circuit balap yang terbesar di negeri ini walaupun ya kualitas circuit di Indonesia ini di suksesan tool itu jauh banget ya kualitasnya dibanding circuit-circuit yang biasa kita lihat di balapan internasional baik di MotoGP ataupun F1 jadi, tidak terlalu oke, tapi kita tersebut karena kita punya circuit setelah sentul di Indonesia saat ini sebenarnya saya beberapa kali udah pernah ngetes motor ataupun memilih sentul tapi baru kali ini saya pakai warpak balap, nah rasanya gimana? rasanya itu, makanya itu susah ya? saya harus buka panduan salah satu staff di PEDOK yang diperbantungan oleh pihak yang di Indonesia hanya akan bantusnya memasang warpak balap itu jadi sebelum pakai itu ada kayak semacam baju lapisan dalam gitu dimana kita harus buka semua pakaian hingga underwear itu dan pakai baju lapisan dalam dan sebenarnya enggak risih juga ya karena kondisi juga waktu ngomong tas motor kemarin itu korang fit takutnya keringat dari teman-teman yang lain dimana saya jadi malah semakin murah putar tapi karena ini pengalauan yang sangat istimewa menurut saya jadi saya akhirnya pakai saja racing suit itu dalamannya untuk semacam-semacam jadi kayak pelicir untuk pakai warpak dan untuk orang yang lumayan ngumpul seperti saya dengan berat sekitar 72 kg, 172 kg dan itu kemarin ukurannya XL dan warpak balap ukuran XL itu hanya beberapa, jadi agak terkembala juga untungnya akhirnya ada warpak balap itu ukuran itu saya harus gantian dengan beberapa teman lain yang ukurannya orang lebih sama seperti saya orang namun karena yang sudah stafit kemarin itu membalap-membalap itu rata-rata bodinya kecil pak iya sih saya bodinya udah bukan membalap dan usia ramai aja pun udah lewat ya kayak masih 9 buah aja tadi setelah menggunakan warpak balap itu pakai sepatu, pakai gloves, sarung tangan, terus pakai helm bisa berjalan karena motor itu rasanya kayak astronot guys jadi agak-agak karena penghelaman pertama enggak-agak rasa jaga, enggak aneh aja naik motornya agak ngeri juga nanti takutnya bagian selangkangan ini kurang bisa mengangkang pada saat naik ke jok dan takutnya jatuh nah setidaknya 2 teman kemarin yang jatuh pada saat naik atas motor dan dalam posisi diam saya enggak pengen jadi orang ketika kemarin jadi saya benar-benar hati-hati karena ini kalangan pertama agak-agak aneh juga ya karena kaku banget tangan kaku karena kayak ada protection elbow atau penung siku dan penunggung lutut untuk cornering ya padahal saya juga enggak mungkin apa ya enggak mungkin footstep kena jalan seperti pada pembalap pada umum ya tapi kalau sudah lewat saya sudah mulai yaaah sudah lewat lah di era-era kenakalan seperti itu jadi tapi alhamdulillah bisa naik matang dengan baik terus pada saat naik nah menarik juga karena R25 ini ini punya sistem starter yang unik untuk menghidupkan mesin itu ada fitur yang namanya big bike switch jadi ini adalah pengaplikasian toko starter 3 in 1 yang terdiri dari cut off on dan starter engine yang semakin mempertegas kesan big bike pada toko skor 250 cc yang terbaru dari hari ini oke setelah pengalaman kita menggunakan merpak balap di circuit terima kasih buat Yamaha Indonesia atas kesempatannya ini terus kemudian saya berada di grup ke-6 pelotar ke-2 which is itu adalah grup terakhir di kesempatan race ride di hari Kamis 8-11-2018 di circuit sentuh oleh pihak yang lain motor manufacturing terus saya berada di grid paling belakang walaupun di belakang ada swiffer 1 orang dari pihak game yang awal dan 1 rod captain di depan jadi ada 12 motor 1 rod captain dari game dan 1 swiffer dan 10 peserta yang menggunakan 25 terbaru dan saya paling belakang saya sendiri memang berharap paling belakang karena apa ya ngeri melihat beberapa temen yang memang masih muda mereka masih masih antusias gitu untuk bukaan gas lebih tinggi di circuit dan mereka lebih berani untuk meningkung jadi saya berharap paling belakang jadi ketika saya terjajar paling belakang sekalipun sampai terakhir di kesempatan partner yang diberikan itu saya tidak malu-malu tapi kalau bisa menyalik beberapa diantara mereka jadi semakin memiliki anak soleh apa yang saya ucapkan ini sudah pernah juga saya tulis di jbk.dk.com karena Anda bisa baca ulasannya di link artikel yang saya tinggalkan di bawah di informasi di bawah terus pada saat selepas start saya agak terlambat juga menuju titik start dan titik startnya ini agak beda jadi titik startnya itu tidak pakai indikator lima lampu seperti di balap penuh untuk jbk.off F1 atau balap penuh ya guys yang bilang banget oleh para pembalap profesional jadi ini dilepas di area pedok dengan sistem bendera berkibar oleh pihak perwakilan gym walaupun levelnya tentu lebih tinggi dibanding kembang baru di era perayaan rekompetikan tapi di pengelolaan baru terus saya sempat agak terlambat untuk memiliki dari start sebulan kembang lainnya udah di depan tapi tidak berapa lama kemudian saya coba beradaptasi mesin mudah hidup dibantu oleh pihak yang disidariin memiliki bahwa menghidupkan mesin karena setahun saya dulu motor sport cuma ada cut-off nya itu beda sama apa slaternya lalu nah paling tinggi dulu motor saya pakai itu cuma 200-250 cc terus pas lagi start kita lagi di pas start kita masuk ke area circuit video titik pertama saya coba agak gas sedikit motornya menurut saya untuk parang yang seperti saya ya udah lama banget ya udah beberapa tahun ya ini tidak tidak sulit lah untuk beradaptasinya jadi untuk bukaan gasnya sudah dimengerti runut terus proses permukaan gigi juga mudah posisi riding itu untuk rider steam 172 seperti saya dan 176 itu mudah juga ergonomis jadi walaupun itu sudah agak buncit tapi finding start seperti supaya bisa merasakan atmosfer seperti pembalap udara itu terasa lah ya terus menuju titik pertama saya coba masuk kalau menurutnya dari sisi paling dalam bentuknya enak tikungnya tidak enak setelah tikungan dua tikungan pertama saya coba putar gas gas lebih dalam saya coba melalui sekitar tiga teman yang ada di depan terus setelah itu saya coba mengejar yang di depan tapi sisa dalam pembalap di depan itu memang cepat guys jadi mereka cornernya lebih cepat breaking pointnya pun juga lebih lambat cornernya lebih bagus jadi saya ketinggalan sekitar 1-2 tikungan dari gombong gantar depan tapi overall motor ini enak banget nikomnya enak beberapa kali saya nikomnya di cepatan sekitar 60 km mungkin lebih 70 km mungkin ada beberapa titik terlalu saya beran 80 km di track lurus terpanjang di sentul di depan apa ribu utama saya coba bersur walaupun gak pernah di tinggi-tinggi di leg pertama itu tembus 154 154 yang kedua itu tembus 152 turut terus ketiga sebelum sempit itu di 148 kenapa makin turun ngeri aja kasihkan nanti takutnya hilaf malah apa bisa keluar di level karena tidak bisa menguasai motor sebenarnya motornya enak tapi kekhawatiran saya yang tinggi karena bukan juga bukan balap membuat saya lebih agak hati-hati menikmati motor hukumnya enak makinan gigi enak kondornya enak apalagi kemarin itu udah dikasih band yang merupakan spesifikasi balap beneran dari pihak Yamaha jadi motornya semakin enak jadi saya merasa kalau ditanya bagaimana kesan saya saya udah saya udah kemarin sampaikan juga di akun instagram saya di akun at berido di sini nama saya tetap di Yamaha R25 setelah sesi test ride ini jajal sudah tadi jajal R25 baru disentul empat putaran star paling belakang finish adalah dua yang di lambung bener-bener pengalaman yang terima kasih terima kasih Yamaha Indonesia atas kesempatannya gak mani kenceng-kenceng cuma sekarang udah tua tadi cuma sempat tembus 152 di strike lurus terus apa gimana impresi mengendari motor ini perpindahan gigi smooth riding style enak banget saya rasa ini motor buat harian ataupun dipakai di circuit pas banget guys kurang lebih itu pendapat saya tentang motor sport 250 terbaru dari Yamaha ini gimana ulasan lebih lengkapnya nanti baca saja di jbkd.com oke guys oke kurang lebih itu vlog sederhana di hari ini semoga informasi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk Anda setidaknya untuk memberikan kesan hiburan jangan lupa untuk share jika informasi ini berguna dan bisa share teman-teman tinggalkan komen di bawah jika Anda punya pendapat yang lain atau berbeda jangan lupa like kalau Anda suka video ini dan oh iya kalau Anda berkenan silahkan subscribe dan jelaskan tombol kontennya supaya bisa update vlog sederhana terbaru berikutnya di channel video ini oke guys sampai ketemu lagi di vlog video ini berikutnya ya terima kasih terima kasih